assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin kali ini di video ini kita akan membahas mengenai computer vision dalam kaitannya dengan kecerdasan tiruan atau artificial intelligence dan juga nanti dikaitkan dengan penerapan dari computer vision di industri 4.0 baik ini saya materi ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di seminar tahun 2019 sekitar bulan Maret ya namun ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan di sana yang kita awali pembahasan mengalami computer vision dengan sebuah video yang saya ambil dari YouTube dan ya nah video ini cukup menarik gitu kan ya ada seorang anak yang menuliskan atau menggambarkan anjing di apa temen dia apa Oh di kaca ya anjingnya seolah-olah hidup gitu ya langsung di mesin penerjemah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 boarding pasnya nah bisa digeser ya hai 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 ini dia janjian di satu tempat publik di bandara dan namanya indoor navigation nah ini menarik juga untuk diteliti Google beberapa tahun yang lalu mengeluarkan ya ini ya indoor navigation ini hai 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 boot hai 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 house Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 webnya tahun 2030 itu kita ingin menjadi 10 besar ekonomi terkuat di dunia gitu dengan didukung oleh berbagai macam elemen di sana gitu ya termasuk inovasi teknologi dan juga lingkungan digital gitu ya nah itu nanti akan membutuhkan banyak sekali peran ya dari ahli-ahli di bidang AI maupun computer vision gitu ya oke lima sektor prioritas gitu ya ini lima sektor prioritas dari tadi making Indonesia 4.0 ya antara lain ya ada food and beverage gitu ya ini makanan ya kemudian tekstil otomotif elektronik dan juga kimia nah semua ini ini itu didukung ternyata oleh logical layer yang namanya AI ya ini sebagai pusat otaknya lah gitu ya dari perkembangan industri atau sektor prioritas itu itu harus didasari oleh oleh AI dimana itu nanti koneksinya connection layernya adalah IoT dengan application-application layernya ya antara lainnya ada robotik ada wearable wearable perangkat wearable gitu ya 3D printing dan sebagainya ini adalah application layernya gitu ya yang nanti semuanya ini akan mendukung pada lima sektor prioritas ini gitu ya food and beverage, textile, otomotif, elektronik dan juga chemical gitu ya itu Indonesia gitu ya lalu kita bertanya-tanya gitu ya apa itu komputer vision gitu ya komputer vision ini sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai satu konsep atau bidang ilmu yang berdiri sendiri gitu ya sekarang tidak ada satu bidang ilmu tertentu yang memiliki yang berdiri sendiri gitu ya dia pasti memiliki keterkaitan dengan bidang ilmu yang lain jadi komputer vision ini dikatakan merupakan bidang ilmu yang interdisiplineri gitu ya jadi multidisiplin ya yang intinya adalah ya bagaimana komputer itu bisa dijadikan sebagai alat ya perangkat gitu ya untuk mengerti ya satu digital image ya memahami digital image ya atau video ya pokoknya memahami secara visual gitu kan ya jadi bagaimana komputer itu bisa mengerti itu semua gitu seperti halnya manusia mengerti ya kita melihat kita bisa memahami lingkungan sekitar kita secara visual ya sensor terbesar kita gitu kan ya selain pendengaran kita ada lima sensor utama gitu ya panca indera gitu ya nah yang utamanya itu mata gitu ya yang utama gitu ya bagi orang yang normal maka mata ini jadi inputan utama karena itu yang bisa melihat sekeliling kita gitu ya nah otak kita itu sangat cerdas sekali sehingga mengolah informasi yang ada di sekeliling kita itu dengan sedemikian cepat proses identifikasi benda barang gitu ya yang ada di sekitar kita gitu ya itu dilakukan ya hampir tanpa jeda waktu gitu ya ya terutama benda-benda yang memang pernah kita temui ya kecuali kalau memang benda-benda itu jarang ditemui mungkin kita akan mencari gitu ya tapi itu akan cepat sekali gitu ya tapi barang-barang yang ada di sekitar kita itu kita bisa pahami ya nah identifikasi itu ya tidak cuma mengidentifikasi tapi juga memahami gitu ya memahami dalam arti kondisinya misalnya saya ada botol ya seperti ini kemudian oh ini airnya sudah diminum seperempat misalnya gitu ya itu kita bisa memahami dengan 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 mudah gitu ya dengan cepat gitu ya nah itu semua yang ingin di di replikasi ke komputer ya itulah komputer fisik ya bagaimana mereplikasi cara pandang kita manusia gitu ya misalnya eh dengan mata kita ya dan dibantu oleh otak kita sebagai sebagai ininya pusat eh pemrosesannya ya itu di replikasi ke komputer ya karena tentunya sensor mata kita di komputer sudah di replikasi dengan kamera gitu ya Nah itu tinggal pengolahannya itu yang jadi tantangan oke nah tadi dibilang bahwa komputer fisik melibatkan berbagai disiplin ilmu gitu ya antara lain ya pattern recognition ada image processing AI gitu ya jadi ada irisannya sama AI gitu ya walaupun kita nggak bisa katakan komputer fisik bagian dari AI ya tapi ada irisan lah ada irisan ada matematik di sana ada fisik ada signal processing dan sebagainya gitu ya yang dekat sekali dengan komputer vision itu adalah pattern recognition image processing dan juga AI ini adalah bidang yang yang sangat dekat sekali dengan komputer komputer vision gitu ya karena pengolahannya pasti membutuhkan AI ya untuk pengolahan citranya atau video itu membutuhkan image processing dan nanti pengenalan atau recognition nya bisa membutuhkan konsep pattern recognition oke tujuan utama dari komputer vision adalah menekstrak makna dari piksel-piksel ini secara manusia secara visual kita bisa dengan mudah sekali mungkin mengidentifikasi benda-benda yang ada disana ada jendela ada kereta jatuh ada tangga gitu kan ya kemudian ada mungkin kabel-kabel yang berseliberan ya ada runtuhan ya ada gedung-gedung bertingkat dan sebagainya ini bahkan manusia kita bisa mengira-ira ini terjadinya kapan dan mungkin dimana walaupun tidak secara tepat ya bisa bisa menebak itu gitu ya tapi ini kalau dari sisi visual kita bisa kira ini ada di Eropa ya mungkin di Belanda atau di Sweden atau ya pokoknya di Eropa gitu karena bangunan Eropa kemudian ya kejadiannya mungkin tahun 1800-an atau generasi awal dari kereta itu sendiri gitu kan ya itu kita bisa kira-kira ya yang itu komputer saat ini mungkin belum terlalu cerdas untuk melakukan itu ya manusia sudah cukup cerdas melakukan perkiraan-perkiraan tersebut ya nah jadi apa yang komputer lihat berbeda sebenarnya dari apa yang kita lihat yang komputer lihat adalah piksel-pikselnya ya penyusun-penyusun dari gambar ini itu yang komputer lihat ya itu menimbulkan tantangan tersendiri dimana kita bisa melihat itu secara visual dengan mudah tapi komputer itu tidak ya dan foto ini memang diambil di Eropa ya ini terjadian nyata dimana kecelakaan kereta ya waktu itu keretanya nggak berhenti di stasiun gitu ya bablas gitu remnya blong gitu lalu ada korban di sana seorang wanita yang bukan penumpang tapi kejatuhan kereta gitu ya jadi kejatuhan kereta ini meninggal gitu nah ini misalnya gitu ini contoh lain ya ini kalau kita secara visual ya apa namanya mungkin tidak terlalu jelas gitu ya tapi kalau coba anda mungkin melihat ini dari jarak yang agak jauh nah ini akan akan terlihat lebih jelas nah itu itulah gituannya manusia bisa menyesuaikan diri gituannya oh ya gambar tertentu ya itu bisa kelihatan gituannya dari jarak tertentu gitu dia bisa menyusikkan diri kalau ini kita bergerakannya agak-agak jauh atau gambarnya diperkecil malah lebih jelas ya ini ada empat-empat orang gituannya yang berfoto kemudian ini ada dua orang gitu dan seterusnya gitu itu kelihatan jelas pada saat ini gambar diperkecil ya nah komputer ya nggak bisa dia melihatnya piksel-pikselnya nah itu tantangan dari komputer vision itu juga gituannya lalu ini gituannya informasi apa saja yang dapat distraksi dari sebuah gambar banyak sekali kalau kita secara visual ya manusia itu banyak sekali bisa menangkap informasi yang ada di sini tapi secara komputer ya mungkin harus dibangun algoritma atau identifikasi yang lebih spesifik gitu kan ya contoh misalnya semantik information ya misalnya oh ya oh di sini ada mobil di sini ada pohon ada jendela ya ada pintu ada orang dan sebagainya ya ada tempat sampah itu harus ada detektornya komputer kita harus dibangun diajari bagaimana mendeteksi mungkin informasi semantik dari sebuah gambar selain itu bisa juga informasi geometrik ya informasi geometrik itu ukuran nah ukuran ini bisa menjadi bisa jadi menjadi problem gitu kan ya karena gambar itu sifatnya flat dua dimensi gitu kan ya sedangkan informasi geometrik itu kan posisi gambar itu akan sangat mempengaruhi contoh misalnya gitu ya kalau secara geometrik gitu kan ya tinggi dari mungkin rumah yang ada di depan di sini dengan rumah yang ada di belakang kalau secara geometrik citra itu lebih tinggian yang di depan padahal sebenarnya mungkin bisa jadi lebih tinggian yang di belakang karena dia posisinya di belakang jadi seolah-olah lebih rendah nah itu itu harus dipahami sebagai mungkin ya kelemahan pada saat kita mengukur informasi geometris gitu kan ya itu harus-harus dipahami gitu kan ya nah mengapa kita belajar computer vision gitu kan ya computer vision itu useful interesting tapi difficult ya dia bermanfaat menarik tapi juga sulit gitu kan ya sulit ya itu tadi gitu kan ya bagaimana memahami lingkungan sekitar dengan sempurna seperti halnya manusia memahami itu gitu kan ya bahkan ada yang bilang bahwa pada saat kita bisa memahami sebagaimana manusia itu melihat gitu kan ya sudah bisa katakanlah mengajari komputer ya computer vision sudah pada level human level image understanding maka bisa dikatakan bahwa tugas AI itu sudah komplit sudah sempurna lah gitu kan ya karena itu adalah mungkin ini utama gitu kan ya bidang utama yang mungkin ingin ditiru oleh komputer dengan AI tadi gitu kan ya bagaimana komputer bisa memahami seperti halnya manusia memahami lingkungannya nah penelitian ini juga menarik karena di kalau kita cari di skopus gitu kan ya tren computer vision gitu kan ya itu semakin meningkat gitu kan ya ini sampai tahun 2018 saja sudah 12 ribuan lebih publikasi di skopus yang terkait dengan computer vision gitu kan ya apalagi hingga saat ini mungkin bisa lebih banyak lagi nah ini tren penelitian di bidang computer vision terus meningkat ya dan melahirkan cabang-cabang ilmu yang baru cabang-cabang ilmu yang berbeda seperti katakanlah pengembangan mungkin 3D ya 3D jadi dari foto itu bisa dibuat bagaimana membuat objek yang sifatnya 3D dan sebagainya ya formation ya deformation ya nah aplikasi-aplikasi computer vision banyak ya di bidang berbagai bidang gitu kan ya sama seperti AI sebenarnya ini sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri ya computer vision aja gitu kan ya tapi ada peran AI disana di dunia retail gitu kan ya mungkin akan sudah banyak gitu kan ya support market yang kalau di luar negeri terutama gitu kan ya yang sudah tidak ada penjaganya lagi kita tinggal men-scan barang kita di satu tray atau satu tempat gitu kan ya nanti akan di berapa yang harus dibayarkan itu akan dideteksi secara otomatis gitu kan ya di bidang otomotif gitu kan ya lagi gencar-gencarnya ini apa namanya mobil otomatis gitu kan ya ada Waymo ada ada Tesla gitu kan ya termasuk juga di bidang drone gitu kan ya yang dimanfaatkan untuk pengiriman barang dan sebagainya kesehatan itu telemedicine gitu kan ya memungkinkan kita dokter ada di mana kemudian pasien ada di mana itu bisa saling berkomunikasi dan bahkan mungkin bisa mengambil tindakan medis gitu kan ya di pertanian ya di perbankan di industri yang lain itu juga banyak diterapkan computer vision gitu kan ya contohnya gitu kan ya Amazon Go gitu kan ya Amazon Go ini salah satu mungkin inisiasi dari Amazon gitu kan ya yang menerapkan AI dan juga computer vision kita lihat ininya videonya sebentar ini ada videonya kalau nggak salah ya Amazon Go is the latest effort by Amazon just to make shopping incredibly easy when I was there I got an early glimpse their vision for this is you walk in you grab something you walk out you have this app called Amazon Go it has a sort of QR code that you use to scan in when you get there the gates open you go in you grab whatever you want from a shelf and then you literally just walk out and the way the system works is it tracks what it is that you actually take with you Amazon didn't go into a lot of detail how they do this but it's basically through using sensors that are in the shelves they also have hundreds of cameras hanging on the ceiling it basically just like tracks you in the store and you're linked to that account I didn't have to interact with anybody I didn't have to wait at all there were no lines it literally was just as fast as I wanted to shop and then I was out of there it's set up through your Amazon account in the Amazon Go app so you can go in there after you've left the store and see your receipt so the whole point of this is to make it very fast and convenient for you Amazon Go's been in beta for the past year with employees able to visit as of January 22nd the public can go in so now in Indonesia kira-kira ya diterapkan kira-kira ada maling nggak ya hahaha itu kan bisa masuk keluar gitu ya tanpa bayar gitu kan ya bagaimana kalau misalnya wah nggak punya HP-nya segala macam kita langsung ambil aja bisa nggak gitu ya hahaha kalau di Indonesia pasti ada celah-celah keamanannya gitu ya mungkin suatu saat akan masuk ke Indonesia gitu ya hal tersebut gitu ya nah ini menarik juga gitu kan ya ini bagi cewek-cewek ini gitu kan ya virtual mirror teknologi gitu kan ya ini teknologi kaca tapi yang ya kalau kalau cerita dong yang zaman dulu itu ada kaca ajaib gitu kan ya cermin ajaib gitu kan ya nah ini kaca ajaib gitu kan ya kita lihat ada videonya kalau okey okey aaaah padahal dia pakai apa cerminya beda show me skirt show me blue but ya yeah selamat menikmati kalau di Indonesia ngantri nih lah buat acara selfie-selfie mau dibeli gak? oke langsung dibeli yang lain ya kita lihat dari bidang otomotif ya ini self-driving car project ya ini YMO ya ini YMO kita lihat seperti apa mobil pintar behind every giant leap are the steps it took to get there from our first steps as a moonshot project at Google to the series of steps that led to this tech and brought this sketch to life from the people who stepped up to the early writers who stepped forward every step over the last 10 years has mattered ada kameranya di atas ada setir gak ada yang mengendarai ya gak ada supir nah hanya ini masih terkendara regulasi ya penerapannya mengenai mobil otomatis karena beberapa tahun yang lalu salah satu produsen itu juga mengalami kecelakaan ya salah satu mobil ya bukan YMO tapi ada yang lain gitu ya salah satu mobil itu kecelakaan karena mungkin si pengendara kan masih ada pengendara gitu kan ya itu tidak mematuhi perintah dari si mobilnya gitu kan ya sehingga terjadi kecelakaan ya oke berikutnya ini ada derm lens apa itu derm lens derm lens monitoring psoriasis with deep lens more than 125 million people worldwide are affected by psoriasis a chronic skin disease that can have an immense negative effect on people's quality of life how can we use deep lens to make a big impact on individuals and society by empowering psoriasis patients to better manage their condition the most frequent symptoms of psoriasis are visual and can be captured by deep lens psoriasis is characterized by abnormal skin typically red and scaly we use the data set of 45 like air images of skin with abnormal segments each image in the training set comes with a mask indicating the abnormal skin the patches of abnormal skin change in shape and appearance over time we trained a model on deep lens using the 45 images in the training set the model detects abnormal skin we created a companion app for self-reporting symptoms such as itching and fatigue we envision that deep lens ultimately can be built into a hardware product that combines self-reported symptoms with the visual symptoms automatically captured by deep lens oke jadi ini derm lens monitor deteksi otomatis ya penyakit kulit ya pakai mobile gitu ya kemudian nanti bisa di ini bisa di deteksi ya ini kena apa gitu ya kutu air, kadas, kurap dan sebagainya gitu ya nah ini menarik gitu kan ya penelitian ini bagi yang tertarik ya silahkan gitu kan ya bisa memperdalam bagaimana mendeteksi penyakit itu dengan dengan kemampuan AI terutama gitu kan ya oke ini yang lain gitu kan ya ini deteksi rumputan ya jadi pada saat si satu perkebunan gitu kan ya ini rumputnya sudah banyak atau belum gitu kan ya nah ini pakai image processing ya digabungkan mungkin dengan drone gitu kan ya kalau mendeteksi oh iya sudah berapa persen nih rumputnya nih gitu kan ya sudah banyak enggak gitu kan ya kalau sudah banyak harus dicabut dan sebagainya bahkan nanti mungkin bisa ada robot otomatis yang mencabuti rumput tadi gitu kan ya jangan sampai tanaman tanaman perkebunannya yang dicabut tapi rumputnya yang harus dicabut gitu kan ya nah ini mendeteksi rumput tadi gitu kan ya oke kita lanjutkan dan masih banyak lagi contoh yang lainnya seperti otomatik traffic law enforcement gitu kan ya ETLE ya itu walaupun ETLE di Indonesia ini masih belum secara penuh menerapkan komputer vision gitu kan ya karena masih membutuhkan manusia untuk ibaratnya dia tugasnya hanya menangkap ya menangkap mendeteksi menangkap tapi keputusan akhirnya adalah ada di manusia atau pengadilan gitu kan ya ini termasuk pelanggaran atau bukan ya ada face recognition pedestrian detection object detection facial expression intelligent traffic light system nah ini lampu otomatis ya dimana lampu otomatis itu mendeteksi kondisi lalu lintas ya pada saat lalu lintasnya rame maka lampu hijaunya bisa lebih banyak dan sebagainya gitu kan ya intelligent traffic light system gitu kan ya ya di Indonesia punya problem tersendiri yang spesifik gitu kan ya jadi belum tentu loh penelitian di luar negeri itu cocok dengan di kita gitu kan ya sehingga perlu ada penelitian lanjutan ya karena kondisi kita berbeda contoh seperti intelligent traffic light system dulu pernah diterapkan di Jogja kalau gak salah gitu kan ya tapi itu tidak tidak terlalu berhasil gitu kan ya malah bikin macet karena ya tadi ya detektornya itu berdasarkan mungkin jumlah kendaraan dan kondisi trafficnya itu tidak terlalu jalan dengan baik gitu kan ya mengapa ya Indonesia banyak sekali pelanggar lalu lintas gitu kan ya kadang angkot berhenti sembarangan gitu kan ya pada saat lampu sudah hijau dia malah berhenti ya atau lampu merah dia berhenti agak jauh dari mana atau mungkin berhentinya malah di depan garis dan sebagainya itu punya tantangan tersendiri kondisi di Indonesia jadi membutuhkan penelitian yang lebih lanjutan lanjut dibanding mungkin penerapan di luar negeri yang sudah sudah disiplin warganya nah tantangan di bidang komputer vision ini beberapa tantangan-tantangan yang mungkin membuat bidang komputer vision ini agak agak sulit gitu kan ya punya ini lebih dibanding yang lain misalnya variasi tampilan ya untuk objek yang sama kita ini patung objek yang sama dari depan dari samping dari belakang itu punya tampilan yang berbeda padahal itu objeknya sama nah bagaimana caranya agar itu bisa mendeteksi ini patung yang sama nah itu challenge dari komputer vision yang pertama gitu kan ya yang kedua adalah illumination illumination ini pencahayaan masalah pencahayaan gitu kan ya saat cahayanya ada di sumbernya ada di tengah ya saat cahayanya ada di atas ya saat cahayanya mungkin terang sekali ada di atas nah itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda bagi komputer ya ini ya ini bisa jadi ini kayak bayangan yang ini gitu kan ya yang yang hitam yang paling kanan ini justru ada keluar bayangan yang ini tidak ada bayangan sama sekali nah itu illumination ini perlu ditangani khusus juga gitu kan ya dan ada ada algoritma atau penelitian yang memang bicara atau mendeteksi dan mengatasi masalah pencahayaan ini kemudian skalabilitas gitu kan ya scale gitu kan ya ukuran ya tadi yang masalah gedung tadi gitu kan itu sebenarnya sama gitu kan ya ini benar-benar gambar orang yang mau makan si cewek ini ya atau cewek ini ada di jauh kemudian ya dia ada di dekat gitu kan ya ini kan sebenarnya antara orang dengan cewek ini ukurannya sama gitu kan ya hanya saja ini dia berdiri jauh ini di dekat gitu kan ya contoh lain deformation nah ini kan seolah-olah ada cowok yang rambutnya panjang padahal ini ada dua orang nih yang satu cowok yang satu cewek sama-sama lari kemudian cuman ceweknya ini ketutup gitu kan ya sehingga seolah-olah ini ya punya rambut yang panjang gitu kan ya kemudian ini gitu kan ya cowok berbadan cewek gitu kan ya nah ini juga sama gitu kan ya apakah ini orang satu orang atau dua orang dan sebagainya deformation ini masalah penumpukan informasi secara visual ya kalau kita manusia itu seolah-olah mengerti dan bisa menduga gitu kan ya oh ya ini ada dua orang sebenarnya gitu kan ya dari mana lihat oh dari dari ini masa ada dua kaki yang ibaratnya pada saat lari ada di atas semua kan enggak gitu kan ya pasti ada satu yang menapak gitu kan ya nah dan seterusnya oke kemudian challenge yang challenges yang lain adalah variasi bentuk objek nah ini semua dikatakan kursi kita secara visual memahami ini semua kursi ya tapi komputer belum tentu ya mengajari komputer bahwa ini semua adalah kursi itu sulit ya karena variasi objek yang demikian banyak tapi sama-sama kursi gitu kan ya kalau kita pengertian kursi adalah sesuatu segala sesuatu yang mungkin bisa diduduki ya tapi komputer mengatakan bisa diduduki itu bagaimana gitu kan itu sulit ya itu challenge juga ya kemudian occlusion sama clutter gitu kan ya ini sama ya kayak tadi ya jadi penumpukan penumpukan objek gitu kan menyebabkan mungkin objek itu menjadi persepsi yang berbeda ya bagi komputer itu juga jadi permasalahan juga motion nah sama ya kadang beberapa kamera tidak bisa menangkap pergerakan dengan dengan ini ya dengan detail gitu ya sehingga seperti burung ini gitu kan ya dia kan lagi ibarannya lagi gede-gede gitu kan ya nah tapi seolah-olah kepalanya tidak ada ya kalau ini dilihatnya sebagai gambar tanpa adanya motion ya maka ini dianggap sebagai burung yang tanpa kepala oke kemudian ambugitas ya ambugitas itu juga sama misalnya ini ada objek kemudian ini detektornya lalu kita mendeteksi di dalam gambar ini ada objek ini ada dimana saja oh iya bisa ini bisa yang sebelah atas ya di bagian sini gitu kan ya jadi bisa banyak ya ini bisa ini ya ini juga sama ya ini juga mirip gitu kan ya secara secara teknis itu mirip gitu kan ya tapi sebenarnya itu gambar yang berbeda-beda gitu kan ya ya itu ambugitas dari dari satu gambar gitu kan ya lalu sama ambugitas ya dari sisi tiga dimensi ini ada labu yang gede banget ya ataukah labu yang ditaruh di depan kemudian orangnya agak jauh gitu kan ya nah sama ya ini ada orang yang bawa sendal ya demikian besar atau ini orang yang agak jauh gitu kan ya oke kemudian challenges or opportunities gitu kan ya jadi itulah gitu kan ya beberapa tantangan dan juga kesempatan yang masih besar masih cukup besar di bidang komputer vision banyak hal yang belum selesai di sana dan tentunya membutuhkan peran kita semua untuk bisa belajar dan mengatasi permasalahan permasalahan itu lalu bagaimana belajar komputer vision gitu kan ya belajar komputer vision nah yang pertama yang harus teman-teman kuasai yang pertama kita belajar pengolahan citra digital ya pengolahan citra digital ini termasuk bagaimana cara kerja kamera bagaimana melakukan enhancement citra atau image enhancement gitu kan ya kemudian bagaimana seperti mendeteksi katakan alat tepi ya linear detection edge detection ya fitur extraction ya fitur tracking dan sebagainya gitu kan ya ini beberapa konsep dasar dari pengolahan citra digital gitu kan ya ini perlu pembahasan khusus gitu kan ya bahkan di budi luhur ada mata kuliah khususnya ya pengolahan citra digital gitu kan ya yang memang membahas spesifik-spesifik dari pengolahan citra gitu kan ya itu Anda bisa pelajari di situ gitu kan ya sebelum lebih jauh mengenai komputer vision ya pelajari citranya dulu ya kemudian yang kedua ya kita bisa belajar fitting and grouping ya nah ini algoritma-algoritmalah intinya gitu kan ya untuk mengolah atau menganalisis citra gitu kan ya seperti ada hub transform ada ransack ada alis square ya kemudian belajar mengenai alignment gitu kan ya alignment bahwa ini adalah kotak yang sebenarnya adalah kotak ya tapi di citra seolah-olah tidak kotak utuh gitu kan padahal ini kotak lalu multi-view geometry gitu kan ya mungkin lebih jauh ya kalau kita bicara mengenai ukuran ya pengen mengetahui atau mengekstrak informasi ukuran dari citra makanya kita bisa belajar mengenai multi-view geometry belajar recognition ya ini kaitannya dengan AI ya bagaimana mengenali objek ya jadi di dalam citra itu kita bisa ekstrak informasi kemudian setelah di ekstrak baru kita kenali itu kita-kita learning ya dengan cara apa kita nih dengan AI yang menerapkan AI algoritma-algoritma seperti SVM artificial neural network kemudian ya deep learning ya machine learning dan sebagainya gitu ya itu perlu kita mungkin belajar termasuk juga clustering ya clustering bisa ya misalnya kita mau mendeteksi mana laut mana daratan kita nih itu kita bisa pakai clustering ya atau klasifikasi image classification object detection ini siapa namanya mana yang lebih muda mana yang lebih tua nah itu object detection ya kemudian deep learning nah ini terminologi terkini yang mungkin banyak dipakai untuk mendeteksi citra kenapa karena citra ini punya punya ukuran ukuran atribut yang sangat banyak maka deep learning ini bisa mengatasi itu gitu ya walaupun secara komputasi masih masih lama gitu ya membutuhkan proses yang cukup lama nah terus-terus belajar gitu kan ya segmentation mode mengenai video gitu ya bagaimana video itu kan sebenarnya kemungkinan dari citra ya sama saja pada saat kita bisa mengolah citra maka bisa mengolah video gitu ya segmentation ini bicara clustering ya sebenarnya kita melakukan segmentasi-segmentasi dari citra mana yang mau diambil ya kemudian masalah RGB image ya image dan text ya ini juga sama ya mendeteksi text di dalam image itu harus kita bisa belajar ya dan syukurnya sekarang itu banyak library gitu kan ya banyak tools ya yang kita bisa saya kira bisa kita manfaatkan ya untuk mengolah citra dan menerapkan computer vision yang yang tidak terlalu harus belajar dari nol gitu kan ya tapi cukup menerapkan library-library tadi seperti MATLAB ya kita bisa fungsinya sangat lengkap di sana ya tutorialnya banyak contohnya banyak gitu kan ya tapi sayangnya berbayar gitu kan ya walaupun mungkin banyak universitas yang berlanggan juga gitu kan ya kalau mau beli lisensinya sebenarnya itu sebenarnya bagi akademisi itu ada harga khusus gitu kan ya di bawah 1 juta itu sudah lisensi satu tahun gitu kan ya oke kemudian open cv open cv ini open source jadi teman-teman yang mau pakai open source bisa pakai open cv yang nanti mungkin bisa digabungkan dengan pemrograman seperti python gitu kan ya python gitu kan ya ini sekarang lagi ngetrend gitu kan ya ini bisa pakai python bisa pakai java ya yang menerapkan open cv ini kemudian ada terus yang lain ada oktav ya ini kalau mau belajar fisik dari image processing bisa pakai oktav ya ini adalah high level language ya yang gratis juga tersedia juga versi online ya jadi tidak perlu install atau memanfaatkan mungkin aplikasi-aplikasi yang sebanyak cloud yang dikeluarkan oleh google dan teman-temannya gitu kan ya perusahaan besar google microsoft itu mengeluarkan beberapa tools yang kita tinggal pakai ya kita tinggal kirimkan datanya ke sana nanti keluarannya ada gitu misalnya cloud vision api gitu kan ya ini punya nya google kemudian ada auto ml vision gitu kan ya jadi kita tinggal upload image nanti dia lakukan training dan nanti akan mengevaluasi dan juga melihat apakah ini termasuk objek yang apa gitu kan ya oke tools yang lainnya saya minum dulu amazon recognition ini punyanya amazon ya yang ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengenali atau mengenali image dan juga video ya mengakukan analisis dan sebagainya ya kita tinggal kirim datanya ke sana lalu di analisis dan nanti dikenali atau di verifikasi ada microsoft azure gitu kan ya azure computer vision api ini juga sama bisa dipakai untuk project-project atau penelitian-penelitian kita gitu kan ya termasuk kalau yang microsoft azure ini kalau tidak salah salah satu fiturnya bisa mengenali edge detection gitu kan ya dari wajahnya itu umurnya berapa itu bisa dikenali oke semakin banyak yang kita belajari maka menunjukkan kebesaran dan karunia Tuhan gitu kan ya saya kira itu ya jadi kita semakin banyak belajar kok semakin banyak kita gak tau gitu kan ya itu menunjukkan bahwa memang ada peran besar dari Tuhan yang maesah gitu kan ya semakin kita bersyukur gitu kan ya bahwa kita dikasih tubuh yang begitu sempurna gitu kan ya pemrosesan kita otak kita itu tidak pernah penuh menyimpan informasi entah bagaimana dia menyimpan informasi itu tapi tidak pernah ada cerita wah apa namanya storage saya atau otak saya penuh setelah umur sekian padahal kita otak kita menyimpan informasi dari sejak kita kecil menyimpan informasi itu tapi tidak pernah penuh maka dari situ kita patut bersyukur gitu kan ya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu begitu sempurna ya tinggal kita manfaatkan itu kita syukur itu ya dengan hal-hal yang positif tentunya gitu kan ya oke ini ada beberapa mungkin referensinya gitu kan ya yang bisa lebih lanjut untuk dipelajari ya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video yang lain ya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih